Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat antikalau, sahabat talaga langit sahabat bukit cinta, yang mudah-mudahan saya dan sahabat sebasau dalam lindungan Allah Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia, aduh berbahagia saya berbahagia sekali, saya datang ke rumahnya seorang ibu, aduh seorang ibu jadi saya datang ke sini saya menarik sekali jadi ibu ini telepon-lepon kameramen nangis-nangis, aduh mas kameramen tolong ini saya lagi dilema ah, dia itu lagi pusing, mikirin suaminya dan mikirin anaknya yang dua ini janda, waduh janda ruwet kebakau surusan janda, aduh sanaman jadi anaknya pusing sama suaminya pusing tapi ibunya sih selalu bersyukur ketika seseorang itu bersyukur dalam hatinya selalu bersyukur insya Allah adem enak dan always selalu bahagia begitu tapi ketika dalam hatinya kita selalu menolak rasa syukur yang ada kanjangan anggih-anggih ini nih anak-anak rangda kabel ruwet kabel ruwet dia pengen kaya suaminya pengen kaya sedangkan ini ibunya mensyukuri saja apa yang ada jadi ibu ini cerita sama saya pernah ada dukun ke sini namanya kanjeng dika aduh kanjeng dika dia itu menjanjikan sama suaminya dan anak-anaknya dan dia dia menganggap di rumah ini ada harta karun dia menganggap rumah ini peninggalan ada harta karun dari nenek moyangnya dia itu dijanjiin kaya nanti hartanya akan keluar dan anak-anaknya suaminya dikasih duit sama si kanjeng dika suruh di wiridin di bawah tempat ritwanya dan kelak nanti minggu depan itu akan keluar uang dari bawah saja dari itu miliaran aduh kanan duit langkah jebol maning baik jebol jebol Allahumma sunnih wa sunnih mabarik alihi wa narih wa sahbih Allahumma sunnih ala Muhammad ya Rabbi sunnih alaihi wa sallim Allahumma sunnih ala Muhammad ya Rabbi sunnih alaihi wa sallim Rabbi faanfa'ala bi-barkatihim wa adhin al-husna bi-huramatihim salam 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 terima kasih Allahumma salam alaihi wa sallim wa sallim wa sallim Juga ada medias-medias yang minta pertemanan-pertemanan ke Anda, terus dia minta transfer, minta penggandaan uang. Jangan, itu hoax semuanya. Itu bullshit dan bohong semuanya. Gak ada, gak ada, gak ada. Aduh, saya banyak dimarah-marahin orang gara-gara penggandaan duit, dikiranya saya bisa ngandain duit. Kalau saya bisa ngandain duit, kerja gak mau kerja lagi. Gak mau jadi YouTuber, di kamer aja gak ngandain duit. Karena itu semuanya gak ada. Hocks dan bullshit. Aduh, sana maning, penarikan-penarikan harta karun. Semuanya gak ada. gak ada, abaikan. Minta sama Allah. Allah maha gaya, Allah maha segala-galanya. Aduh, sana maning, mbak. Ruud. Bu, itu gimana? Ibu sehat, ibu sehat? Ibu sehari-harinya? Ibu sehat apa, ibu? Jualan di pasar. Oh, jualan di pasar. Sampai sekarang masih? Kalau berangkat, kapan jualan di pasar? Sudah berangkat, selama 3 jam 4 sudah berangkat. Oh, sudah berangkat ke pasar. Tapi alhamdulillah semuanya. Lancar. Alhamdulillah buat sehari-hari. Oh, buat sehari-hari cukup. Ya, yang pentingan kita selalu menjadi orang yang bersyukur, bu. Dan insya Allah sama Allah nanti akan ditambah. Nah, katanya ceritanya suami yang sekarang ini suami yang baru ya? Suami yang baru. Oh, yang pertamanya meninggal. Suami yang dua. Terus saya kawin lagi. Oh, kawin lagi sama suami yang sekarang. Kerjanya apa suami yang sekarang, bu? Kerjanya ya, itu ritual aja di kamar. Oh, ritual, saya yang ritual apa? Kerjanya itu apa? Saya yang ritual di kamar. Saya bantu-bantu di tetangga. Oh, bantu tetangga. Kadang ngojek atau apa? Kadang yang ngojek. Nah, sekarang suaminya lagi kemana? Sekarang lagi bantu-bantu di tetangga. Tetangganya ngapain? Tetangganya ya, ada yang nguruh. Ada yang ngasihin rumah. Oh. Di sehari-hari yang mau. Kenapa suami ibu sama anak-anak ibu yang dua itu sampai terpincut sama seorang dukun? Koron katanya dukunnya pernah ke sini? Pernah ke sini. Yang kan jendika itu? Kan jendika dibawa sama suami. Oh, sama suami dibawa ke sini. Nah, kenapa ibu tidak ikut-ikutan sama mereka? Nggak mau. Kayak kan ikutilah, itu tuh salah. Tapi nggak mau. Jadi yang penting sih jualan di pasar, dapat sedikit kan berkah gitu ya. Nah, pernah nggak ngomongin sama anaknya? Nah, jangan seperti itu sih. Itu tuh nggak ada. Nggak ada, itu bullshit. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Tapi anak saya marah. Oh, anaknya marah. Terus suaminya juga pernah diomongin gitu marah juga? Marah juga. Ah, aduh. Saya takut malah. Kenapa masih takut? Kalau dikasih tahu, mau dibilangin. Marah. Ngancamnya mau dibunuh. Buruh, siapa yang mau dibunuhnya? Saya. Soalnya nggak mau dikasih tahu, nggak mau dibilangin. Jadi saya sih kan berserah aja gitu, masing-masing aja. Oh, tempat ritual suaminya itu dimana? Di kamar belakang. Di kamar belakang. Oh, coba saya mau ngeliat dimana? Jadi suaminya itu kalau ritual di belakang. Nah, yang diritualin itu apa dari kanjeng dikanya itu? Uang. Oh, uang. Uangnya dari siapa? Dari kanjeng dikak. Oh, dari kanjeng dikak. Terus nanti uang itu jadi banyak atau gimana? Oh, jadi banyak. Uang saya pengen kaya. Mana? Oh, tempat ritual suaminya ini. Nah, uang dari kanjeng dikaknya dimana? Di sini nih. Di bawahnya ada jadah. Di sini ya. Oh, boleh saya bukain. Boleh bukain. Oh, uang ini? Iya, iya. Oh. Maksudnya ini dari kanjeng dikak. Kanjeng dikak. Terus nanti diwiri din. Diwiri din sama suami saya. Oh, diwiri din sama suami. Terus nanti jadi banyak itu. Terus nanti jadi banyak. Banyak. Terus anaknya dimana aja yang lagi ritual? Anaknya di depan. Oh, ada. Ada. Sama juga lagi ritualin. Tiap malam gitu. Tiap malam ritual. Uang juga dua ribuan. Sama aja. Dari kanjeng dikak itu. Diwiri din. Ini yang satu. Di sini. Oh, yang satu di sini. Dimana? Namanya pipit. Oh, namanya pipit. Oh, itu. Iya. Lagi ritual juga. Lagi ritual. Oh, sama. Lalu biarin aja. Lalu tutup aja lagi. Nanti saya pengen. Terus yang satunya dimana? Yang satunya di kamar depan. Namanya Ririn. Oh, namanya Ririn. Pada punya suami enggak? Janda semua. Oh, janda semua. Silahkan. Oh, ini. Oh, ini juga lagi ritual juga. Ya, ditutup lagi aja, Bu. Nggak apa-apa. Biarin. Bawa kad gue lagi ngising atau apa. Oh, kayak gitu. Pernah diomongin sama ibu. Enggak harus. Enggak mempan. Enggak mempan. Enggak mempan. Enggak bilang nanti. Dikasih tahu. Dikasih hati. Tetep aja malah melawan. Enggak melihat itu, Pak. Ada rasa curiga enggak sih sama ayah dirinya mereka-mereka itu? Iya, sekarang. Ada. Tadinya sih enggak ada lah. Saya itu. Pas udah satu mingguan, baru kayaknya, ah, beda. Kalau sama anak-anak tuh. Bedanya kenapa? Bedanya tuh ya sama saya tuh jauh. Sama anak-anak. Ya bedalah deketnya di mana gitu. Dimputin enggak? Ditumpakin tuh? Iya, mungkin. Pernah enggak ngelihat itu? Bapak itu. Oh, belum. Baru ada kecurigaan aja. Berjuriga aja. Tapi sementara sih kita berhusnudun saja. Kan begitu. Begitu aja. Saya suka ya. Sadarlah. Kamu dan suami. Tapi ibu enggak terpincut dengan uang-uang begitu enggak. Jangan. Yang penting sih ibu di pasar. Di pasar, di pasar, jualan, dapatnya berapa, itu yang penting berkah. Yang penting berkah, berkah. Jangan ikut mitrin kayak gini. Iya. Boleh nanti saya pengen ngelihat ritual anak-anaknya enggak apa-apa. Boleh malah senang. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Janda semua itu, Bu. Belum punya anak-anak. Waduh, seruat. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa. Boleh saya masuk, ya. Assalamualaikum. Bantu saya untuk menggandalkan uang ini. Kan jendika. Tuh, kan jendika. Bantu saya untuk menggandalkan uang ini. Assalamualaikum. Kan jendika. Bantu saya untuk menggandalkan uang ini. Anda waras. Kan jendika. Jever, jever, jever. Dan mendapatkan uang ini. Jever, jever, jever. Anda waras. Kan jendika. Lagi ngapain? Jever, 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 sebentar. Lagi ngapain? Saya mau bantu keluarga saya, Pak. Oh, bantu keluarga. Bantu yang gimana? Keluarga seluruh hutang. Kan jendika akan menggandalkan uang saya ini. Untuk keluarga saya. Ya, terus. Anda waras. Jadi masih uang kayak gitu. Dua ribuan bisa. Dari mana kayaknya? Sintingan dibodohin tuh. Jebul duit yang Anda jemaah dukunya. Kan jendika. Kenapa? Bapak, ini kalau ngomongnya sebarangan ya, Pak? Sebarangan ngomong apa? Ya, Anda kalau waras gak seperti ini. Ini kata kan jendika bisa digandakan lebih banyak untuk membayar hutang-hutang keluarga saya, Pak. Ya, tapi rumusnya dari mana? Dua ribuan bisa membayarin hutang kayak gitu. Ini semua sudah diatur, Pak. Ini siapa? Gambar siapa ini? Ini yang bakalan ngasihnya, Pak. Aduh. Anda sholat aja, Neng, yang benar. Bapak siapa? Kenapa nyamain saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya sekasihan sama Anda. Saya kasihan biar Anda ngegila. Tuh, gila tau. Jebul tuh kamu keleknya sama si kan jendika. Ngapain? Maksudnya apa, Pak? Ngarang-larang saya seperti itu? Maksudnya ngarang apa? Ini tinggal satu tahap lagi, saya bakalan bisa menggunasih hutang keluarga saya, Pak. Satu tahap yang apa? Ira, kikan anir, barang jebulku, Ira. Apa lagi? Aduh. Apa yang merasuki pada silitmu? Lah. Tak selamut, Ira. Neng, sadar-sadar. Istighfar! Istighfar kamu, istighfar. Bisa istighfar. Anda waras. Anda yang ngarang jebul tuh silit Ira. Eh. Waras, kamu kasihan sama orang tua kamu, sama ibu kamu. Kamu jangan dibodohin sama si kan jendika sama si ayah diri kamu. Apa? Punya ilmu gitu dari kan jendikannya. Dia mau nyerang saya gitu. Oh, ini siapa ininya? Ini siapa ini? Saya yang bakalan mengandai uang itu dari dika anjaknya. Oh, berarti ini setan, ini setan. Waras, tidak apa? Eh, tak sentik nih kamu. Kamu, kamu ngaku gak kamu dengerudin ya? Sama ayah diri kamu. Ngaku! Ngaku kamu. Ngaku gak kamu? Ya siu denger. Jelas, kejelas ya. Aduh! Silitku, ira silitku. Nolong, biarin. Atau ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oi. Diam! Aduh, gak laku bisa. Halo? Berisik! Jangan ganggu saya. Lah, ira. Leng ngapain? Neng, Leng ngapain? Hei. Siapa kamu? Leng ngapain? Pergi dari kamar saya. Leng ngapain kamu? Saya lagi ritual. Ritual apa? Ritual apa kamu? Tandai uang. Uangnya mana? Lihat apa? Ini uang dua ribuan. Uang apa itu? Kalau saya gandakan, nanti jadi banyak, 100 ribuan. Oh, jadi. Tapi Anda waras, kan? Yang waras. Saya sadar. Gak gila, kan Anda? Enggak, saya sadar. Gila, enggak Anda? Enggak. Kasian sama ibu kamu. Sayang, lalu gini, buat orang tua saya. Buat orang tua gimana? Orang tua saya banyak tang. Siapa kan, Jendika itu siapa? Itu dukun yang hebat. Oh, dukun yang hebat. Yang ada dia gila. Jangan. Anda gila? Enggak. Anda shorat tidak, Neng? Enggak bisa. Kenapa, Neng? Larangan. Oh, larangan. Anda di jebulin kan sama si kanjeng Rika kamu? Enggak. Jangan sebarangan, Neng? Jangan sebarangan apa? Ya iyalah. Mana uangnya? Ada mana kamu bisa melihat diri kamu? Enggak. Jujur? Enggak. Jujur? Enggak. Tempeleng nanti sama saya. Jujur? Kamu dikasih ilmu gitu? Enggak. Dikasih ilmu buat apa? Buat nyerangin orang, buat nyadet kamu bisa juga? Bisa. Oh. Coba, Sob, mau lihat ilmunya. Mau lihat, Sob? Pergi enggak? Enggak mau pergi, saya mau ngetes ilmu kamu. Pergi enggak? Mau ngetes ilmunya, saya mau nyoba. Jangan sampai saya santet. Ya silakan aja. Silakan, Sob, saya paslah. Mau disantet, silakan. Terima kasih. Tandangan sama gila nanti. Amerika datanglah. Kamu yang jika bantu, Pak, saya. Amerika datanglah. Bantulah saya. Aduh. Ayo terus. Mana? Katanya bisa nyantet. Kanjeng Dika, datanglah. Kanjeng Dika, bantulah saya. Kanjeng Dika. Kanjeng Dika, datanglah. Mana-mana? Gak datang. Kanjeng Dika? Gak ada. Datanglah. Kanjeng Dika, bantulah saya. Kanjeng Dika. Kanjeng Dika. Pergi. Pergi. Tentang selumut. Selumut. Mau di selumut. Pergi. Kanjeng Dika. Mana Kanjeng Dika. Kanjeng Dika. Kanjeng Dika. Bantu Kanjeng Dika. Komod. 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 pergi-pergi apa anaknya enggak waras saya nggak mau pergi jujur nih jujur kamu Impos. Aku nyerisa makan air ciri kamu. Aku. Apa terli Araku? Apa terlihat?